Saat guru sedang memberikan sebuah pelajaran, terkadang beberapa murid menjadi bosan dan tertidur. Hal inilah dilakukan oleh remaja pria yang satu ini. Di saat sedang berada di dalam kelas, ia pun tiba-tiba tertidur hingga mengeluarkan air liur dari dalam mulutnya. Aksi tidurnya ini direkam melalui telepon genggam oleh salah seorang temannya. Namun ketika ia terbangun, ia pun tersadar bahwa dirinya sedang direkam oleh temannya. Dan ia pun juga menyadari bahwa mejanya sudah penuh dengan air liur yang membuatnya langsung cepat-cepat mengelapnya. Melantuk dan tertidur di dalam kelas juga dilakukan oleh bocah laki-laki yang satu ini. Di saat sedang berada di dalam kelas, bocah laki-laki ini tak kuasa menahan kantuk. Meski ia berusaha untuk membuka matanya, namun kantuk yang datang tak dapat memendungnya. Beberapa kali ia pun menutup mata, tetapi beberapa kali juga ia berusaha untuk membuka matanya. Yang sangat terlihat lucu adalah ekspresi dari bocah laki-laki ini saat menahan kantuk. Mencukur rambut Mencukur rambut Ini adalah satu kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh pria maupun wanita. Begitu juga dengan pria yang satu ini. Di saat sedang mencukur rambutnya, entah karena terlalu lelah atau saat mengantuk, pria ini tertidur dengan pulasnya di atas tempat duduk barbershop. Sehingga orang yang ingin mencukur rambut pria tersebut begitu kesulitan. Kepala pria yang dicukur tersebut beberapa kali terjatuh ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Karena kesal tak dapat mencukur rambut pria tersebut, Membuat sang kapster begitu geram, sehingga ia pun membangunkan pria tersebut dengan cara membukul wajahnya menggunakan sebuah kain. Mengantuk yang teramat sangat, mungkin inilah yang dirasakan pria Jepang berikut ini. Di saat sedang berada di stasiun, pria ini tertidur dengan posisi badan menyeindar pada sebuah sisi. Berbagai posisi tidur pun ia lakukan. Dari menaruh kepalanya pada tangannya yang ditaruh sebuah pegangan, Berdiri sambil mengundukkan kepala Posisi miring Dan kembali ke posisi berdiri dengan kepala tertunduk. Dengan mulut terbuka, pria ini tampak tidak peduli. Ia tetap meneruskan tidurnya meskipun orang-orang di sekitarnya memperhatikannya. Roller coaster adalah salah satu permainan yang cukup menatang adrenalin. Tetapi tidak bagi orang-orang berikut ini yang justru tertidur dengan nyenyaknya di saat coaster sedang berjalan. Ini terlihat dari pria bertato yang mengenakan kaos abu-abu tua. Ia tetap tertidur pulas meskipun coaster tersebut bergerak naik, turun, pelan, dan kencang. Pria ini tetap menikmati tidurnya dan ia pun baru terbangun setelah roller coaster tersebut berhenti. Terima kasih telah menonton! Tertidur di roller coaster juga dilakukan oleh pria bertubuh sebur ini. Ia tetap tertidur dengan pulasnya meskipun coaster tersebut bergerak ke sana kemari hingga posisi terbalik. Pria ini tetap tidak terbangun dan tetap menikmati tidurnya nyaknya. Bagi anak-anak, momen berbelanja di supermarket mungkin menjadi momen yang sangat membosankan. Seperti yang dilakukan anak-anak berikut ini. Yang pertama adalah seorang bocah perempuan yang tampak tertidur dengan pulas di atas troli belanjaan. Sambil menggunakan dot, bocah ini tertidur dengan menggunakan kemasan pampers sebagai bantalnya. Hal hampir serupa juga dilakukan oleh bocah laki-laki ini. Di saat dirinya berada di dalam troli belanjaan, ia pun mulai mengantuk dan tertidur. Namun lucunya, meskipun matanya sesekali terbuka maupun tertutup, ia tetap mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya.